Intro Marhaban ya Ramadan Alhamdulillah kita masih di nyukumat untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita Walaupun tahun ini masih suasana pandemi Covid-19 Namun kalau kita ingat bulan puasa tahun kemarin Alhamdulillah tahun ini jauh lebih baik Kita sudah bisa sholat rawih lagi Kondisi ekonomi Palembang juga mulai tumbuh Sudah bisa beraktifitas Walaupun harus memperhatikan protokol kesehatan Di video kali ini kita akan nyingkuk kondisi kota Palembang Di awal-awal bulan Ramadan ini Dan kita juga sekilas nyingkuk dokumen Mang Dayat di Ramadan tahun kemarin Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang C.B.C. Salam sedulur dari Mang Dayat Mang Dayat ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Informasi juga ya Mang C.B.C. Mang Dayat buka pasar beduk di catering Rafika Nah jatuhri mampir Cari bedimap Rafika catering Ketemulah itu pasti Sekalian kalau nak stiker Mang Dayat juga bisa diambil disini Gratis selama persediaan Mas Yado Video kali ini kita akan jingok-jingok kota Palembang di awal bulan puasa ini Yang tahun kemarin saat bulan puasa Palembang menerapkan Sosialis Tensing Yang tak lama dari itu diterapkannya juga PSBB Yang membatasi ruang gerak kita sebagai masyarakat Saat itu kali pertama kita tak sholat Jumat dan terawai di majid Namun cap mana dengan Ramadan tahun ini Pasar Peru Pasar Kuto Pasar Kuto Hidup harus terus berejo Doa ke kakak jadi uang kayo Perjalanan kita mulai dari kawasan kampus Video ini Mangdayat rekam 1 Ramadan 1442 Hijriah Atau 14 April 2021 Tepatnya jam 9 pagi Mangdayat berjalan menuju sisi timur kota Palembang Dalam perjalanan dari kawasan kampus Angkatan Pak Limau, Demang Lebar Daun Sampai ke arah PTC Kondisi jalan terasa lenggang Tidak terjingok banyak aktivitas masyarakat Pada pagi hari bulan puasa ini Di hari yang sama pemantauan kita lanjutkan jam 12 siang Dimulai dari kawasan skep Melewati jalan Jenderal Sudirman Menuju Peteran masuk ke Pasar Kuto Kawasan yang kita lalui merupakan poros tengah kota Palembang Namun dari pemantauan Mangdayat Jam 12 siang sampai jam 1 ini Masih terjingok lenggang Termasuk kawasan Pasar Kuto Yang umumnya selalu rami Pecahnya memang di hari pertama Ramadan ini Masih banyak uang Palembang yang melibuh ke diri Demi menyambut bulan Ramadan ini Jangan lupa pakai sepatu Kalau adik sudah ala piu Bayonlah adik kita ke penghul Kalau adik sudah ala piu Bayonlah adik kita ke penghul Masih di hari yang sama kita lanjutkan pemantauan kita Kali ini kita berjalan jam 3 sore Melintasi musik 6 Turun kemudian belok kiri Menelusuri jalan Fakir Isman Sampai ke jalan KHA sehari Diawali perjalanan memang terasa sepi Mangdayat pikir jarang-jarang jalan ini sepi Tapi ternyata di beberapa titik Mulai ada penumpukan Jam 3an uang-uang baru metu Sehingga puncaknya sekitar jampatan yang mananya dirasuin Jampatan lokasi-lokasi uang jualan Mulai disanjui oleh warga Pasar Peru, Pasar Kuto Banyak pedagang yang berjajau Sebenarnya kalau Mangdayat perhatikan Kemacetan ini tidak akan terjadi kalau uang-uangnya disiplin Penyebab kemacetan di jalan ini sebenarnya hampir sama Skenario kemacetan dimulai dengan adonnya motor Apalagi mobil yang parkir makan badan jalan Yang dilanjutkan dengan peran pembantu Yaitu melambatnya atau tersendatnya Pengguna jalan lainnya yang lewati TKP tersebut Dengan santai dan eca-eca tak tahu Pemilik motor atau mobil yang parkir Kadang-kadang melok nonton uang yang brejo lewat Dan skenario selanjutnya Saat pengguna jalan brejo nak lewat Dengan tersendat itu Datanglah pemeran kemacetan lainnya Yaitu motor-motor yang melewati jalur berlawanan Yang akhirnya singkat cerita Kendaraan yang brejo tadi tak terejo Karena terhalang tumpukan motor di depannya Kurang lebih caitulah rato-rato penyebab kemacetan Dari pemantauan Mangdayat ambil kesimpulan Kalau nak metu atau ada urusan Metulah di pagi hari Makin pagi makin bagus Ejo ke jam 2 lah sampai rumah Pecahnya jam 3-an Wong-wong ni mentu keluar nyari bukuan Jadi diingat-ingat juga Daerah yang banyak wang jualan bukuan Kemungkinan besar jalan itu akan macet Demikianlah video Mangdayat mengenai Suasana hari pertama Ramadan di Palembang Kalau Mangcebicek senang dengan video Mangdayat Jangan lupa di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangcebicek bermanfaat Mohon support channel Mangdayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Agar Mangdayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya Dan semua terasaan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi atau video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh